Lebih dari 30 tahun menjaga masjid, impian Sueha berangkat umrah diwujudkan oleh Pemprov DKI. Ya, rencananya Sueha dan 29 marbut lainnya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah, Kamis Dinihari. Inilah Sueha. Selama lebih dari 30 tahun, ia mendedikasikan hidupnya sebagai marbut, atau penjaga masjid Babutoye Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama ini dengan gaji sebesar 700 ribu rupiah per bulan, pria berusia 68 tahun ini hanya bisa bermimpi untuk berangkat umrah. Namun tak disangka, Sueha menjadi salah satu dari 30 marbut yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk umrah. Ini nggak nyangka saya. Ya istilahnya, dibilang mimpi, ya nggak mimpi, dibilang nggak mimpi, memang luar biasa. Kondak Allah, saya akan berangkatkan. Jadi, memang mimpi. Mimpi bahwa saya mau berangkat, tapi tak mungkin kalau kita diindaki Allah, kalau nggak kita penuhkan. Sebagai ucapan syukur, Rabu Malam Sueha mengadakan pengajian bersama tetangganya. Di mata pengurus masjid, sosok Sueha memang pantas mendapatkan fasilitas umrah gratis dari Pemprov DKI. Dan memang beliau luar biasa, pengabdian beliau. Selain juga memang bertindak sebagai marbot, bersih-bersih masjid, juga azan, bahkan beliau juga bisa untuk menjadi imam. Beliau itu walaupun marbot ya, marbot itu kan kesannya itu hanya tukang sapu gitu ya. Ternyata mimpi bahwa tidak itu. Beliau yang membangunkan setengah empat setiap malam juga beliau. Kadang-kadang yang azan subuh juga beliau. Keberangkatan ayah dari enam anak ini ke Tanah Suci juga disambut gembira oleh keluarga. Mereka menilai pekerjaan Sueha sebagai marbot sebagai hal yang patut dibanggakan. Banggalah. Kenapa? Karena seorang ayah yang telah membesarkan, meski walaupun seorang marbot, tapinya dia telah mengurus dari kecil hingga besar, saya bangga. Sueha beserta 29 marbot lainnya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada Kamis Dinihari. Mereka akan menjalani ibadah umrah selama sembilan hari. Program ini diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi bagi para marbot. Ketiga puluh orang ini dipilih dari 3.145 marbot di lima wilayah kota Jakarta dan satu kabupaten administrasi. Syarat untuk bisa berangkat umrah gratis adalah harus menjadi marbot lebih dari 10 tahun, menguasai minimal 10 surat Al-Quran, serta bisa menggantikan imam. Rencananya tahun depan Pemprov DKI Jakarta akan memberangkatkan lebih banyak marbot untuk umrah gratis. Kegiatan ini sendiri akan rutin diadakan setiap tahun dengan mengambil dana dari APBD DKI. Bambang Rahmanto melaporkan untuk NET.